Erick Thohir segera perkenalkan pemain keturunan baru Kevin Dix permalukan Manchester United di Liga Champions Raja Nainggolan puji keputusan Jordi Amat dan Sandiwos Simak informasi selengkapnya hanya di Geruda Space Update Pemain keturunan Indonesia Kevin Dix berhasil membawa L.C. Copenhagen memperbalukan raksasa Liga Inggris Ben United dalam laga lanjutan penyesian grup Liga Champions musim ini Berpain penuh selama 90 menit, Kevin Dix mampu tampil lukas di lini belakang Meski sempat tertinggal lebih dahulu, L.C. Copenhagen mampu membalikkan skor akhir menjadi 4-3 Kevin Dix mendapat penilaian cukup tinggi yakni 7,0 dalam pertandingan itu Ligitawi Kevin Dix sendiri menjadi salah satu nama yang dirumorkan segera menjalani proses naturalisasi untuk pembela timnas Indonesia Dengan pengalaman yang di Eropa tersebut, tentu Kevin Dix akan menjadi amunisi penting bagi skuad Geruda Hasil positif juga diraih winger keturunan Rafa Lestrik yang tampil cukup mengesankan saat membantu Ado Denhaq U21 menang 2-1 atas HBS Krayenho Pada laga tersebut, Rafa Lestrik berhasil menyumbang satu gol kendati tersisi dari skuad utama Ado Denhaq Sumbangan golnya menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia jelang tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Suna Asia Skuad Geruda sangat membutuhkan kemampuan strik untuk mendapatkan hasil bagus di laga kontra Irak dan Filipina Pemain keturunan Indonesia yang pernah bermain untuk AS Roma hingga Inter Milan Raja Nainggolan Takjub melihat Jordi Ahmad dan Sandy Wals mau dinaturalisasi menjadi WNI demi memperkuat timnas Indonesia Raja Nainggolan takjub karena khususnya Sandy Wals mesti merewati penerbangan belasan jam dari Belgia ke Indonesia untuk membela skuad Geruda Raja Nainggolan juga mengakui bahwa Sandy Wals merupakan teman baiknya kalau di Belgia Sementara Jordi Ahmad menjadi salah satu lawan yang dianggapnya tangguh Raja Nainggolan percaya pemain-pemain keturunan yang dimiliki Indonesia bakal membuat timnas Indonesia kian kuat Selain Sandy Wals dan Jordi Ahmad ada juga Sin Patinama, Ipare Jenner, dan Robbales Rui Di jumlah pemain keturunan yang didatangkan demi memperkuat timnas Indonesia PSSI menggandeng ex-timnas Belgia Raja Nainggolan sebagai perin ambasadar Piala Dunia U17 Ia bahu-membahu bersama pesebak bola putri kelahiran Perth, Australia Sabrina Dressler Untuk mempromosikan Piala Dunia U17 2023 Raja Nainggolan mengakui kualitas timnas Indonesia U17 masih di bawah tim-tim lain Namun ex-pemain Inter Milan dan AS Roma itu berharap penggawa Geruda Asia tidak gentar dan memberikan yang terbaik Raja Nainggolan mengingatkan tidak ada yang mustahil dalam sebak bola Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu mengungkapkan bahwa timnas Indonesia U17 tetap memiliki peluang untuk melaju jauh Pelatih timnas Indonesia U17 Bimasakti Tukiman mengungkapkan cara untuk mengetahui kekuatan Ecuador U17 Jelong laga perdana grup Alpiala Dunia U17 di Stadion Gelera Pungtomo pada Jumat besok Bimasakti menyebutkan setelah persiapan sudah dilakukan timnya Termasuk melihat rekaman pertandingan calon lawan mereka Permainan tim yang telah 6 kali tampil di Piala Dunia U17 itu dianalisa oleh tim pelatih Indonesia U17 dari tayangan video Hanya saja soal siapa saja pemain yang akan diturunkan dan mengisi starting eleven Indonesia U17 Bimasakti masih belum menentukan skuad utama Dia memastikan juga negasinya dalam kondisi telah siap bertanding dan sudah beradaptasi dengan cuaca Surabaya Pemerintah kota Surabaya telah merampungkan pekerjaan fisik venue Stadion Gelera Pungtomo Progres pekerjaan kini tersisa pembersihan area jelong pembukaan Piala Dunia U17 Indonesia 2023 Pemkot Surabaya tampaknya menginginkan kebersihan, kerapian, dan keindahan untuk menjaga Stadion GPT Yang akan menjadi venue opening ceremony jelong kick-off laga timnas Indonesia U17 kontra Ecuador Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya Wiwi Widayati mengungkapkan untuk persiapan pembukaan dan pertandingan Piala Dunia U17 di Stadion GPT sudah 100% Sehingga panitia lokal cuma melakukan pembersihan agar minim sampah bersirahkan di area stadion yang dibuka pada 2010 silam Ketua MPLSC Erick Thohir memberikan kabar terkini mengenai penyerang yang akan dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia Juga prosesnya berjalan baik yang menargetkan dua minggu ke depan bakal dikenalkan Sebelumnya Erick Thohir telah mengabarkan sedang mendekati persepak pula yang berposisi sebagai gelandang dan penyerang buat dinaturalisasi Namun siapa pemain itu masih menjadi rahasia pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini Sintayong mengungkapkan bahwa Asnawi Mangkualam bukanlah satu-satunya pemain penting timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 mendatang Sintayong menegaskan pemain timnas Indonesia lain juga memiliki peran sama pentingnya dengan Asnawi di skuad merah putih Selain pemain lokal, Sintayong juga menekankan bahwa pemain naturalisasi berperan sangat baik di timnas Indonesia Di ketahui, Asnawi Mangkualam memang jadi salah satu pemain andalan SPY Dan tercatat sedang menampilkan 33 camps bersama timnas Indonesia Baik di level senior maupun U23 di bawah arahan pelatih Sintayong Dia mencetak 1 gol dan 6 asis Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik menjelang tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Telansir dari SPYR442 banyak pemain pilar Filipina yang tidak dipanggil oleh pelatih Michael Wies Filipina kemungkinan besar tidak akan diperkuat Gerrit Holman dan Sebastian Rasmussen Kedua pemain tersebut dikabarkan mengalami cedera saat berbain untuk klubnya masing-masing Selain itu, binger Rafael Obermeier juga tidak bisa bergabung dengan Filipina karena alasan yang sama Dengan tidak diperkuat beberapa pemain inti, tentu hal tersebut bisa dimanfaatkan timnas Indonesia Untuk tampil superior, mengingat pertandingan tersebut bakal berlangsung di kandang Filipina Pemain timnas Indonesia U17 Ammar Raihan Brick jadi serotan setelah terceduk salat berjamah Dikutip dari unggahan akun TikTok at 168 Timnas dengan menggunakan kaos Timnas Indonesia Yang melakukan gerakan duduk di antara dua sujud Unggahan tersebut sentak membuat netizen heboh Tak sedikit dari mereka yang justru syok kalau Ammar Raihan Brick memeluk agama Islam Dan gagal fokus dengan ketampanannya Terlepas dari hal tersebut, Ammar Raihan Brick sendiri tengah berjuang bersama skuad keharuda Asia Celang Laga Perdana kontra Ecuador pada Jumat besok Celang Pertarungan Perdana Bapak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Putaran Kedua Warganet Irak turut meramaikan tensi pertemuan Seperti halnya warganet Indonesia, para pengguna internet di negeri seribu satu malam itu pun saling berbagi informasi Terkait skuad timnas Indonesia yang akan menjadi lawan kesebelasan negara mereka Dikutip dari akun TikTok Langka TV Tampak para pecinta sepak pula di Irak membocorkan nama-nama pemain timnas Indonesia Yang berpotensi menjadi ancaman bagi mereka Namun uniknya, nama-nama yang dispil oleh mereka, translasi ataupun penulisnya dalam huruf Arab justru mengundang gelak Tauha Pasalnya, pelafanan pemain-pemain tersebut justru terkesan aneh bagi para penggemar timnas Indonesia Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia Nantikan Flash News Edition dari Garuda Swiss selanjutnya Terima kasih dan salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!